Intro Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu Sebelum kalian menonton video pada channel ini Jangan lupa di subscribe Serta nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jangan lupa jempolnya guys Terus semakin banyak jempol Semakin like, semakin bagus Ayo guys Tekan like nya sekarang guys Salam orang-orang terbahagia di dunia FGB man Be strong in the Lord Be strong in the Lord FGB man Video kali ini Saya akan mereview Ataupun kupas buku kuning Video ini dari awal hingga akhir Bagian 2 Gelombang baru Kebangunan Rohani FGB MFI Sekarang ada di seluruh dunia Sekarang ada chapter-chapter Di 93 negara Lebih dari 70 juta orang katolik Sekarang berbahasa Roh Dan akar manifestasi spiritual itu Bila kita telusuri kembali Akan membawa kita Kembali pada sebuah chapter Di South Bend Indiana chapter Pada suatu konvensi Karismatik Di New Orleans Yang baru-baru ini Sebuah pertemuan Yang dihadiri oleh semua aliran Dan gerakan Karismatik yang besar Dari seluruh dunia Mereka mengenalkan saya Dengan sebuah pernyataan yang indah Dalam presentasi tersebut Pernyataan itu disebutkan Mereka bahwa Full gospel Bisnismen Telah menjadi jalur Dan perintis Kegerakan karismatik Di seluruh dunia Saat saya menerima Kehormatan itu Atas nama seluruh Anggota FGB MFI Saya menanyakan pertanyaan ini Pada konvensi tersebut Siapa yang ingin Mengetahui gelombang yang baru Semua orang melambaikan tangannya Kelihatan ingin sekali Mendengarkan tentang gelombang baru itu Lalu Saya membagikan Yang ada di hatiku Apa yang Tuhan Telah katakan padaku Yaitu Aku melihat gelombang baru Dari kekudusan Ruangan itu mendadak Hening Kekudusan Bukanlah bahasan yang populer Walaupun itu dilengkup Yang religius Saya berkata Aku melihat gelombang baru Dari pertobatan Kau bisa melihat Kau bisa melihat Para pria ini Bergeliat Di tempat duduk mereka Pertobatan bagus untuk misi Saya bisa membayangkan Mereka berpikir Tapi kan Kami ini kan Adalah para pemimpin rohani Tapi Tuhan menyuruh saya Membagikan apa yang Dia taruh di hatiku Jadi saya melanjutkannya Aku melihat sebuah masa Dimana Tuhan memisahkan kita Dan melepaskan pencurahan Yang baru Dari kuasa Rok kudusnya Ini waktunya Untuk membuat iblis Lebih babak belur lagi Aku mengatakan Kepadamu Yesus Begitu nyata Kepadaku Hari ini Dari waktu Yang sudah-sudah Sekarang Saya mendapatkan reaksi Orang banyak itu Bangkit berdiri Memuji Menyembah Tuhan Dan pertemuan itu Berakhir Kemudian Saya menyadari Bahwa para pria Dan wanita Menghormati kami Karena apa yang telah Tuhan lakukan Dalam kehidupan kami Dan saya memuji Tuhan Karena hal itu Saya bersyukur Untuk setiap pria Wanita Dan anak-anak Yang entah bagaimana Tersentuh oleh kasih Tuhan Pengampunan Tuhan Dan karunia keselamatan Melalui fellowship ini Tapi di masa ini Dan di saat ini Itu belumlah cukup Ini waktunya bagi kita Untuk mengalihkan pandangan kita Dari masa lalu Sekarang waktunya Kita berhenti Membicarakan Bagaimana kita Telah mencapainya Dan mulai berdoa Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Akan apa yang ingin Tuhan kerjakan sekarang Dan apa yang ingin Tuhan kerjakan Di masa depan Saat Yaakub Berdoa di padang gurun Ia tertidur Dengan menggunakan Batu Sebagai bantalnya Lalu Tuhan Memberikannya Sebuah penglihatan Maka bermimpilah ia Di bumi Ada didirikan Sebuah tangga Yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah Malaikat-malaikat Allah Turun naik Di tangga itu Dan lihatlah Berdirilah Tuhan Di sampingnya Dan berfirman Akulah Tuhan Ala Abraham Nenekmu Dan Ala Isaac Tanah tempat Engkau berbaring ini Akan kuberikan Kepadamu Dan kepada keturunanmu Keturunanmu Akan menjadi Seperti debu tanah Banyaknya Dan engkau Akan mengembang Kesebelah timur Barat Utara Dan selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat berkat Kejadian 28 Ayat 12 Sampai yang ke-14 Yaakub mendapat Sebuah penglihatan Dari Tuhan Yang berkuasa Dan mengubahkan kehidupannya Bukan melalui Kekuatannya sendiri Yaakub menerima Pengurapan Tuhan Untuk mengenapi Visi dalam hidupnya Tidak ada yang dapat Dilakukan oleh Yaakub Untuk mempercepat Visi itu Dan tidak ada Seorang pun Yang dapat menghentikannya Ketika Yaakub Bekerja untuk Laban Mungkin dia adalah Majikan yang paling Tidak adil Yang tercatat Dalam Alkitab Namun Tuhan Menunjukkan bahwa Yaakub lah Yang justru menang Dan makmur Yaakub Mengatakan pada Rahel dan Leah Suatu hari Tetapi Ayamu telah Berlaku curang Kepadaku Dan telah Sepuluh kali Mengubah upaku Tetapi Allah tidak Membiarkan dia Berbuat jahat Kepadaku Apabila ia berkata Yang berbintik-bintiklah Akan menjadi upamu Maka segala Kambing domba itu Beroleh anak Yang berbintik-bintik Dan apabila Ia berkata Yang bercoreng-corenglah Akan menjadi upamu Maka segala Kambing domba itu Beroleh anak Yang bercoreng-coreng Demikianlah Allah mengambil Ternak ayamu Dan memberikannya Kepadaku Kejadian 31 Ayat 7 Sampai yang ke-9 Lihat Tidak peduli Pada apapun Yang dapat dilakukan Oleh manusia Akan tetapi Rancana Tuhan Yang telah tergenapi Dalam banyak hal Saya merasa Hidupku Seperti Yaakub Tuhan telah memberikan Penglihatan ratusan Juta wajah-wajah Dan mengatakan Kepadaku Semua keluarga Di bumi Akan menjadi Diberkati Melalui pelayanan FGB MFI Di masa akhir ini Dan apa yang Tuhan Telah kerjakan Tidak diragukan lagi Sungguh-sungguh ajaib Sekitar 70 juta Orang Katolik Yang penuh dengan roh Semua dipenuhi oleh roh Dan berbicara Dalam bahasa lidah Itu adalah suatu pencapaian Yang luar biasa Kita bersyukur Pada Tuhan Bahwa dia Telah memakai FGB MFI Sebagai benih rohani Untuk musizat ini Tapi kita juga Perlu menghadapi Sebuah realitas Yang kejam 70 juta orang Katolik Yang dipenuhi roh Hanya merupakan 1,5% Dari populasi dunia Seperti Yaakub Tuhan menunjukkan Padaku Dunia Bukan 1,5% Darinya Visi ini Baru dimulai Sekarang Coba kita lihat Sebuah kebenaran rohani Dari penglihatan Yaakub Ia tidak dapat Mengenapinya Sendirian Tuhan mengirimkan Malekat naik turun Melalui tangga surga Kepelayanan mereka Tuhan Mengirimkan malekat Untuk mengubah Kambing dombalaban Dari berbintik Menjadi Bercoreng-coreng Hari ini Ruhnya Rohnya Ruhnya Memampukan kita Menyelesaikan Menyelesaikan Tujuannya Di masa Akhir ini Gelombang baru Kebangunan rohani Segera tiba Tuhan Tuhan mengatakan Pada saya Demos Persiapkanlah Orang-orangku Aku akan Mengirimkan Tanda yang besar Keajaiban yang besar Mujizat yang besar Atas bumi ini Jadi Persiapkanlah Mereka Tuhan Telah banyak Melakukan kuasa Dan Mujizat Dalam hidup saya Sebelumnya Tetapi Saya ingin Anda tahu Bahwa kuasa Dan Mujizat Yang akhir-akhir ini Saya lihat Belum pernah terjadi Sepanjang hidupku Tuhan Tidak akan Menunggu Semenitpun Apa yang Ingin Dia lakukan Akan Dia lakukan Sekarang Dalam suatu Perjalanan Saya kembali Dari Asia Saya melihat Berjuta-juta Orang masih Dalam Belenggu Iblis Mereka Adalah Bagian Dari Dua Setengah Milyar Orang Di dunia Yang Belum Mendengar Injil Kristus Memikirkan Tentang Dua Setengah Milyar Jiwa Akan Pergi Ke Neraka Membuatku Menangis Saya Berdoa Tuhan Kapan Engkau Akan Bergerak Kapan Engkau Akan Melakukan Sesuatu Saat Saya Berdoa Tuhan Berkata Anakku Aku Menunggumu Menungguku Tuhan Jawabku Aku Tidak Mengerti Bagaimana Engkau Bisa Menungguku Saya Mengira Saya Telah Melakukan Apa Yang Tuhan Ingin Saya Lakukan Jadi Pernyataan Tuhan Itu Sungguh Menggoncang Roh Saya Keliatannya Tidak Ada Lagi Yang Bisa Saya Lakukan Anakku Anakku Aku Telah Memberikan Diriku Padamu Aku Telah Memberikan Engkau Otoritasku Aku Telah Memberikan Engkau Kemampuanku Aku Telah Memberikan Semua Apa Yang Dapat Aku Berikan Aku Tidak Dapat Memberikan Apa Apa Lagi Pergilah Dan Lakukanlah Jadi Sesungguhnya Itulah Semua Yang Perlu Saya Dengar Kemudian Saya Mulai Untuk Berdoa Selama Dua Tahun Saya Menangis Siang Dan Malam Meminta Tuhan Untuk Melepaskan Rohnya Seperti Yang Dia Telah Lakukan Di Hari-hari Clifton Cafetaria Gedung Itu Begitu Penuh Sampai Petugas Pemadab Kebakaran Datang Dan Meminta Untuk Membatalkan Pertemuan Pertemuan Itu Karena Terlalu Banyak Orang Yang Datang Ke Lantai Atas Itu Untuk Memuji Dan Menyembah Tuhan Hari-hari Ini Orang-orang Perlu Diberitahukan Tentang Realitas Yesus Pria Dan Wanita Masih Kesepian Terikat Rantai Spiritual Mereka Lapar Akan Makanan Yang Tidak Pernah Mereka Rasakan Mereka Kehausan Akan Hain Hidup Yang Tidak Pernah Mereka Alami Saudaraku Yang Terkasih Mereka Sedang Mencari Suatu Pengalaman Bersama Tuhan Dan Ketahuilah Tuhan Memiliki Persediaan Yang Tidak Ada Batasnya Atas Makanan Air Pakaian Belas Kasihan Dan Cinta Tuhan Tuhan Hanya Membutuhkan Bejana Yang Dipersiapkan Dan Mau Patuh Untuk Membebaskan Para Tawanan Rohani Untuk Menjadi Bebas Tuhan Tuhan Tidak Mencari Kemampuan Atau Kepintaran Kita Organisasi Dunia Kita Atau Metode Kita Sebagai Pendekatan Untuk Memenangkan Dunia Tuhan Hanya Membutuhkan Kesungguhan Kita Untuk Mendengarkan Dan Mematuhi Kehendaknya Roh Kudus Yang Akan Menyediakan Selebihnya Itulah Akar Kerohanian Yang Meluncurkan Velosip Dan Itulah Kebenaran Rohani Yang Akan Membawa Kita Ke Masa Depan Saat Musa Mendapat Visi Untuk Memimpin Anak-anak Israel Keluar Dari Mesir Dia Berdiri Di Dekat Semak Yang Terbakar Di Tanah Yang Kudus Tuhan Berkata Kepada Musa Aku Mengutus Engkau Kepada Fir'aun Untuk Membawa Umatku Orang Israel Keluar Dari Mesir Keluaran 3 Ayat 10 Musa Bereaksi Pada Tantangan Itu Sama Seperti Saya Bereaksi Di Ruangan Tamu Di Rumah Ku Saat Wajah Jatuh Terlungkup Saat Ada Di Hadirat Tuhan Siapakah Aku Ini Maka Aku Yang Akan Menghadap Fir'aun Dan Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Keluaran 3 Ayat 11 Tuhan Coba Meyakinkan Musa Menyuruhnya Dengan Cara Yang Tepat Untuk Pergi Pada Orang Israel Dengan Jabatan Yang Baru Tapi Musa Menolaknya Saat Itu Tuhan Menghadirkan Dirinya Dengan Semak Yang Terbakar Dengan Ajaib Tapi Itu Belum Cukup Musa Masih Menginginkan Tanda Lebih Lagi Ia Menjelaskan Bahwa Ia Tidak Pandai Bicara Jadi Apakah Tuhan Bisa Membantunya Maka Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Musa Keluaran 4 Ayat 14 Ya Meskipun Ia Marah Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Musa Dan Harun Untuk Melayaninya Sebagai Juru Bicara Akhirnya Musa Menyadari Bahwa Ia Memiliki Amunisi Yang Cukup Dan Melangkah Maju Untuk Mematuhi Tuhan Apakah Anda Melihat Apa Yang Dibuat Tuhan Agar Musa Bisa Patuh Saya Harus Mengakui Pada Anda Bahwa Saya Juga Menggunakan Alasan Yang Sama Saat Tuhan Menantangku Beberapa Tahun Terakhir Ini Untuk Meningkatkan Dan Memperkuat Pelayananku Sebagai Pemimpin Rohani Dalam Gelombang Baru Kebangunan Rohani Tapi Tuhan Aku Mulai Tua Musa Waktu Itu 80 Tahun Dan Harun 83 Tahun Saat Aku Memakai Mereka Tapi Tuhan Tidak Ada Yang Percaya Kalau Visi Itu Baru Akan Digenapi Para Pemimpin Karismatik Seluruh Dunia Melihat Bahwa FGB MFI Telah Kuat Terorganisasi Dan Lengkap Demos Demos Anakku Kita Baru Saja Mulai Akhirnya Seperti Musa Saya Berkata Aku Mengerti Aku Menyerah Dan Aku Patuh Hari Ini Adalah Hari Ini Hari Ini Adalah Saatnya Kemarin Telah Berakhir Semua Yang Telah Ada Sebelumnya Telah Lewat Dan Semua Yang Akan Datang Tergantung Pada Satu-satunya Kepatuhan Kita Pada Tuhan Dasarnya Telah Siap Saya Telah Siap Kita Telah Memiliki Ratusan Ribu Pekerja Profesional Di Seluruh Dunia Yang Telah Disiapkan Siap Untuk Diluncurkan Sekarang Saatnya Untuk Bergerak Ayo Ikutlah Saya Pergi Ke Tanah Yang Dijanjikan Sekarang Waktunya Bagi Kita Untuk Pergi Ke Rumah Sakit Menumpangkan Tangan Pada Orang Sakit Dan Biarkan Tuhan Melakukan Musizat Dan Buat Semua Tempat Tidur Di Rumah Sakit Menjadi Kosong Itu Itu Adalah Bagian Dari Visi Yang Belum Tergenapi Itu Adalah Bagian Dari Gelombang Baru Dari Kemuliaan Tuhan Gelombang Baru Yang Akan Mengalir Keseluruh Bumi Fakta Bahwa Saya Hidup Dan Berjalan Berkeliling Adalah Suatu Keajaiban Tapi Itu Belum Cukup Saya Harus Terus Maju Dan Berdoa Bagi Orang Lain Dan Biarkan Mereka Menerima Kuasa Tuhan Mandat Dari Tuhan Agar Kita Mematakan Rantai Rantai Yang Membelanggu Dunia Ini Mandat Kita Adalah Menghancurkan Isolasi Dari Kesepian Dan Menghubungkan Dunia Ini Kepada Tuhan Begitu Banyak Yang Memiliki Tangan Yang Baik Dan Kaki Yang Baik Tapi Hanya Duduk Menunggu Tuhan Memberkati Mereka Ini Waktunya Untuk Berdiri Biarkan Kuasa Tuhan Mengalir Padamu Dan Bangkitkan Dunia Yang Mati Ini Dengan Pesan Firman Dan Bukti Kuasa Yesus Kristus Yesus Kristus Itu Sungguh Benar Benar Ada Dan Nyata Dia Hidup Dia Mengurapi Hidup Kita Hari Ini Saat Ini Saya Melihat Lebih Banyak Musizat Beberapa Minggu Terakhir Ini Daripada Yang Pernah Saya Lihat Selama Ini Dan Bagaimana Gelombang Kebangunan Rohani Yang Baru Ini Dikenapi Melalui Kuasa Tuhan Melalui Kuasa Tuhan Melalui Kuasa Tuhan Tidak Ada Yang Lain Yang Dapat Membuatnya Terjadi Selama 14 Bulan Saya Dengan Susah Paya Berusaha Membuat FGB MFI Berjalan Melalui Usahaku Sendiri Baru Setelah Saya Jatuh Dengan Wajah Tertelungkup Kepada Tuhan Dalam Doa Velosip Menerima Kehidupan Tuhan Mengambil Ahli Dan Dalam 24 Jam Dia Menyelesaikan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Saya Lakukan Selama 14 Bulan Kekuatan Rohani Kita Kebangunan Rohani Kita Dimulai Dan Diakhiri Dengan Doa Tuhan Memanggil Kita Pada Akar Kerohanian Kita Yang Awal Awalnya Kita Memulai Dan Inti Dari Semua Akar Kerohanian Awal Itu Adalah Doa Kita Tidak Melihat Masa Lalu Untuk Melihat Prestasi Pencapaian Yang Kita Lakukan Tapi Untuk Meneguhkan Akar Kerohanian Kita Doa Dan Puasa Di Chapter Lokal Doa Dan Puasa Untuk Mencari Kehendak Tuhan Di Hidup Pribadimu Biar Rokudus Yang Menunjukkan Pada Hatimu Langkah Baru Yang Harus Kau Ambil Di Bidangmu Carilah Tuhan Di Tengah Malam Sebagai Pemimpin Rohanimu Itulah Yang Tuhan Tuntun Untuk Saya Perbuat Saya Mencari Wajah Tuhan Tertelungkup Di Tengah Malam Dia Akan Mempunyai Orang-orang Akhir Jaman Dan Orang-orang Ini Akan Siap Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetok Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama-sama Dengan Dia Dan Ia Bersama-sama Dengan Aku Wayu Tiga Ayat Yang Ke Dua Puluh Carilah Tuhan Untuk Hidupmu Dan Dia Akan Datang Panggil Tuhan Untuk Melepaskan Gelombang Baru Kebangunan Rohani Dalam Hidupmu Pribadi Dalam Captermu Sendiri Dalam Konvensi Sendiri Dan Dalam Setiap Meeting Beri Waktu Untuk Tuhan Beri Waktu Untuk Tuhan Beri Waktu Untuk Tuhan Tunggu Akan Suaranya Dalam Kehidupan Mu Dan Saat Kau Mendengarnya Lalu Bertindak Pergi Lakukan Full Gospel Businessman Fellowship International Jangan Pernah Menjadi Hanya Sekedar Sebuah Klub Yang Lain Meeting Yang Lain Organisasi Yang Lain Demo Demo Sakarian Tidak Akan Mengalami Pengalaman Sebuah Gerakan Yang Segar Dari Roh Kudus Ketika Abraham Diperintahkan Tuhan Untuk Memundung Anaknya Ishak Sebagai Korban Dia Mau Untuk Patuh Sesudah Itu Abraham Mengulurkan Tangannya Lalu Mengambil Pisah Untuk Menyembeli Anaknya Kejadian 22 Ayat 10 Abraham Mengenal Suara Tuhan Mendengarnya Dan Mau Mematuhinya Tidak Peduli Berapapun Harganya Hasilnya Tuhan Menghormati Kepatuhan Abraham Dengan Memberikan Visi Dari Surga Maka Aku Akan Memberkati Engkau Berlimpah Dan Membuat Keturananmu Sangat Banyak Seperti Bintang Di Langit Dan Seperti Pasir Dari Tepi Laut Dan Keturunanmu Itu Akan Menduduki Kota-kota Musuhnya Oleh Keturunanmulah Semua Bangsa Di Bumi Akan Mendapat Berkat Karena Engkau Mendengarkan Firmanku Kejadian 22 Ayat 17 Sampai Yang Ke 18 Saat Saya Mempelajari Bagian Ini Rok Rok Kudus Menunjukkan Di hatiku Bagaimana Tuhan Memakai Saya Seperti Tuhan Memakai Abraham Tuhan Melahirkan Sebuah Visi Di hatiku Dan Selama 14 Bulan Saya Mematuhi Panggilannya Walaupun Keliatannya Seluruh Kerja Kerasku Tidak Ada Buahnya Bulan Demi Bulan Visi FGB MFI Seperti Mati Tapi Saya Mengetahui Suara Tuhan Jadi Saya Terus Mematuhinya Akhirnya Tuhan Campur Tangan Secara Ajaib Tuhan Memberikan Penglihatan Akan Kuasa Dari Rok Kudus Dan Dalam Waktu 24 Jam Tuhan Menyelesaikan Lebih Banyak Daripada Yang Saya Lakukan Selama 14 Bulan Tuhan Menghargai Ketaatan Dan Dia Menghargai Visinya Tuhan Menunjukkan Pada Abraham Bintang-bintang Dan Mengatakan Kepadanya Bahwa Seluruh Bangsa Di bumi Akan Diberkati Oleh Keturunannya Dan Visi Ini Telah Digenapi Saat Tuhan Menunjukkan Pada Saya Ratusan Juta Wajah Dari Seluruh Dunia Bersuka Citalah Dalam Kasih Dan Penghormatan Yang Maha Tinggi Saya Mengetahui Kemudian Dan Saya Mengetahuinya Sekarang Bahwa Itu Pasti Tergenapi Tapi Visi Itu Baru Saja Akan Dimulai Ini Belum Berakhir Itu Baru Saja Mulai Disingkapkan Suatu Gelombang Baru Kebangunan Rohani Sedang Menyapu Bumi Dan Itu Sedang Terjadi Sekarang Demikianlah Bagian Kedua Dari Buku A New Wave Of Revival The Vision Intensive Bagian Kedua Yang Berjudul Gelombang Baru Kebangunan Rohani Semoga Video Kali Ini Menjadi Berkat Buat Kita Semua Terima Kasih Kedua